Halo co-friends, jika kita punya pertanyaan seperti ini, maka kita harus mengetahui dulu persamaan umum dari garisnya. Persamaan umum garis itu adalah Y sama dengan MX ditambah C, di mana M-nya di sini adalah gradien dari garis dan C-nya di sini adalah konstanta. Y dan X-nya adalah sebuah titik. Jika kita ingin mencari suatu persamaan garis yang tegak lurus dengan garis pertama, maka kita bisa mencari gradien dari garis persamaan garis kedua itu dengan cara M1 x M2 itu harus sama dengan min 1. Sekarang kita lihat dalam persamaan garis yang pertama. Persamaan garis yang pertama itu 3Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, bagaimana caranya supaya si ruas kirinya itu tinggal nilai Y saja? Berarti kita harus membagi persamaan pertama dengan persamaan kedua itu dengan angka 3. Berarti kita peroleh ruas sebelah kirinya 3 bagi 3 itu 1 kali Y, berarti Y sama dengan 2 bagi 3 berarti 2 per 3X ditambah 1 bagi 3 jadi 1 per 3. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nilai M1-nya itu adalah 2 per 3. Kita akan mencari M2 yang tegak lurus dengan gradien 1. Berarti kita cari 2 per 3 yang merupakan M1 dikali dengan M2 harus sama dengan min 1. Jadi M2-nya itu karena di ruas sebelah kirinya dia pemperkalian, berarti pindah ke ruas sebelah kanan harus menjadi pembagian. Jadi, min 1 per 2 per 3. Nah, 1 per 2 per 3 ini, 2 per 3-nya bisa kita jadikan yang pembilangnya ini itu di 3. Berarti jadi seperti ini. Jadi min 3 per 2 untuk gradien dari persamaan kedua. Sekarang kita akan masukkan ke dalam titik pusat 0,0. Berarti untuk nilai X-nya sama dengan 0, karena yang di sebelah kiri itu nilai X dan yang di sebelah kanan itu nilai Y. Berarti Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita masukkan Y-nya 0 sama dengan min 3 per 2 kali 0 tambah C. 0 sama dengan min 3 per 2 kali 0 itu 0 tambah C. Berarti C-nya sama dengan 0. Jadi untuk persamaan umum garis yang kedua itu adalah Y sama dengan M2-nya kita masukkan min 3 per 2 X. Jadi sudah diperoleh di tinta warna hijau ini persamaan garis yang tegak lurus dengan garis pada soal. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Jangan lupa untuk mencintakan ya. Terima kasih. Terima kasih.